Intro Nggak jelas loh Nikita nggak jelas Pilih bersteru dengan Andika Pratama Nikita Mirzani minta maaf pada Uyakuya Kado unta untuk Bilih Sahputra Sempat merenggang hubungan pertemanan artis Nikita Mirzani Dengan presenter Uyakuya akhirnya membaik Bertempatan dengan momen ulang tahun Bilih Sahputra Nikita Mirzani rela datang ke program acara yang dipandu Uyakuya Padahal sebelumnya Nikita Mirzani tampak gusah dengan sosok Uyakuya Namun karena akhirnya bisa bertemu Nikita Mirzani pun tak kuasa menahan tangis raya Meminta maaf kepada Uyakuya Diketahui sebelumnya pertemanan Uyakuya dengan Nikita Mirzani memang sempat dikabarkan hancur Hal itu diketahui saat Nikita Mirzani kedapatan memblokir akun Instagram milik Uyakuya Kala itu Uyakuya sendiri mengaku terkejut ketika akun Instagram miliknya di blokir oleh sahabatnya Nikita Mirzani Namun keributan yang terjadi beberapa bulan lalu itu tampak nyaki sudah mulai meredah Pasalnya Nikita Mirzani datang ke acara pagi-pagi pasti happy yang dipandu oleh Uyakuya Nikita Mirzani tampak tak kuasa menahan tangis pun dengan Uyakuya yang juga menunduk sedih Melihat dua sahabatnya itu kembali akur Bilih Sahputra pun mengaku senang Sebab di hari ulang tahunnya Bilih Sahputra bisa melihat Uyakuya dan Nikita Mirzani kembali berdamai Janganlah ada keributan gue tuh sayang Karena kan rame banget di sosial media Kan gue tau papi sayang sama mami Mami sayang sama papi Ini spesial buat gue ucap Bilih Sahputra Langsung berulai air mata Uyakuya pun tampak tak bisa berkata-kata Sedangkan Nikita Mirzani tampak menangis terseduh-seduh di samping Bilih Sahputra Sambil mengusap air matanya Nikita Mirzani pun meminta maaf kepada Uyakuya Permintaan maaf Nikita Mirzani itu pun langsung disambut pelukan oleh Uyakuya Biar gimana pun pagi-pagi pasti happy punya banyak banget cerita Makanya pas hari ulang tahun Bilih Nikita Mirzani hari ini harus ketemu papi Uyakuya Niki juga mau bilang maaf kalau Niki ada salah Niki terlalu menggebu-gebu ungkap Nikita Mirzani seraya menangis Melihat dua sahabatnya itu berpelukan Bilih Sahputra pun kembali terharu Senang enggak bang ngeliatnya tanya presenter lain Senang karena enggak cuma di atas panggung aja kita bersahabat Apalagi semua orang tahu kalau papi Uyakuya sama mami Niki bersahabat sudah lama Gue udah kerja bareng hampir dua tahun tiba-tiba ada huru hara imbuh Bilih Sahputra Selesai memeluk Nikita Mirzani Uyakuya pun mengungkap perasaannya Diakui Uyakuya ia sempat merasa sakit saat dimusuhi oleh Nikita Mirzani Uyakuya lantas mengurai perasaan sayangnya kepada Nikita Mirzani Gue mau ngomong sama Niki gue sayang banget sama lu Nik Gue kehilangan lu sakit rasanya kehilangan orang dan dimusuhi orang yang selama ini Gue tulus sama lu gak ada perasaan apapun di pikiran gue mau nyakitin lu Pungkas Uyakuya serasa menahan tangis Mengakhiri perdamaiannya Nikita Mirzani dan Uyakuya pun kembali saling meminta maaf Sambil bertatapan Nikita Mirzani dan Uyakuya tampak sudah mengakui kesalahan mereka masing-masing Lu tuh bukan sahabat lagi Bagi gue lu tuh udah lu tuh Tau lah Nik gak usah gue omongin Gue minta maaf kalau ada salah ucap Uyakuya Sama Nikita Mirzani juga minta maaf kalau ada salah timpal Nikita Mirzani Itulah guys keseruan Di saat Nikita Mirzani berseteru dengan Andika Pratama Nikita Mirzani telah membuka pintu maaf dan mau memaafkan dan minta maaf kepada Uyakuya Bagaimana mood kalian guys Jangan lupa untuk komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Siook